Oke selamat malam teman-teman semuanya ketemu lagi dengan Surya MS Retain Investment Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Bitcoin, update technical analysis untuk Bitcoin Bitcoin belum mampu menembus moving average 200 daily teman-teman ya kita lihat chartnya Ini adalah chart dari Bitcoin moving average 200 ya ini yang biru ini adalah moving average 200 Dalam time frame daily ternyata masih menjadi resistan teman-teman ya ini masih menjadi resistan dari Bitcoin Kalau kita lihat koreksinya sekitar 1234567 ini sekitar 8 hari yang lalu koreksi dalam di sini Kemarin memang turun sampai 445 ya 445 tapi kemudian kembali lagi di atas MA200 selama 3 hari saja Nah setelahnya setelahnya yang di kumpulan candle ini ternyata kecenderungan pergerakan dari Bitcoin ini di dalam daily tutupnya masih di bawah MA200 Seperti yang saya bilang ke teman-teman di video-video sebelumnya bahwa ini MA200 MA200 ini cukup powerful Dimana di bagian atasnya ini adalah area bull Bull area yang di bawahnya adalah area beer ya Oke kalau secara indikator teman-teman Kalau secara indikator saat ini Bitcoin kan turun ya Ini indikatornya juga sebenarnya turun inline semuanya teman-teman Secara indikator itu inline Cuma yang perlu diperhatikan walaupun saat ini harganya masih di bawah MA200 untuk Bitcoin ya Kecenderungan dari ini Kecenderungan dari indikatornya adalah menuju 0 Ini untuk MACDnya dan di sini kita lihat Dalam beberapa hari atau jam ke depan apakah akan bisa golden cross Kalau golden cross ya biasanya sih naik Nah kalau kita lihat kalau teman-teman yang sudah membaca di MACD Technical Analysis MACD saya Saya pernah sampaikan bahwa perhatikan puncak gunung ini ya Di gunung ini ketika histogramnya di histogram kedua mulai menuju 0 Itu biasanya naik seperti ini di area sini Dan di sini kan sebenarnya juga sudah ada ya di sini Histogram kedua atau ketiga sudah memiliki kecenderungan ke arah 0 Sehingga di sini juga pergerakannya naik ya teman-teman Kalau kita lihat sebenarnya walaupun harganya masih belum kemana-mana ini Harganya masih sideways di area sini Tapi indikator ini sudah mulai cenderung menguat sebenarnya Nah kita lihat nanti dalam beberapa hari ke depan Apakah akan golden cross di sininya Kalau kita lihat di dalam chart yang lebih Ini chart daily teman-teman ya Kalau kita lihat dalam chart yang lebih pendek 4 jam Ada satu pola Pola seperti ini Ini simetrik triangle ya teman-teman Simetrik triangle ini Kalau dia turun Turun gini terus ada Konsolidasi dalam bentuk simetrik triangle Ini kemungkinan naik turunnya 50-50 Separuh, separuh naik, separuh turun kemungkinannya Berarti kita masih hanya menunggu saja Ini di dalam 4 jam Apakah breakout-nya nanti ke atas atau ke bawah Ini masih hari Jumat malam ya Katanya kalau Sabtu, weekend sering koreksi seperti itu Kita akan lihat beberapa hari, beberapa saat ke depan Nah, saya akan gambarkan di Fibonacci-nya teman-teman Untuk melihat peta pergerakan Fibonacci-nya ya Oke teman-teman, ini adalah Fibonacci yang saya bikin Ini swing high dan swing low-nya sama ya teman-teman Sama dengan data yang saya sajikan kemarin Ini adalah swing low-nya Ini adalah swing high-nya Nah, kalau kita lihat dari swing low ini Ini ciri-ciri swing low teman-teman sudah tahu ya Ciri-ciri swing low itu Kalau swing low itu di sekitarnya tidak ada yang lebih rendah teman-teman Di sekitar ini tidak ada yang lebih rendah Dengan ciri-ciri dari swing low adalah membentuk V seperti ini Dan swing high ini adalah Daerah di mana tidak ada yang lebih tinggi dari sekitarnya Jadi kalau kita gambar dia membentuk A seperti ini Di dalam tren pergerakan B2N kemarin Dari sekitar berapa ini Dari sekitar 61-an ya Ini data Maret tahun lalu Sampai sekitar 950-an itu Koreksinya sampai 23 retracement Langsung mantul Sebenarnya kalau terus kan dia trennya kuat Tapi karena ternyata tidak kuat di 23 retracement Terus dia testing di 38 Tidak kuat di 38 Secara Fibonacci akan menuju ke 61 Tapi hanya sampai ke 40 Kalau 450-an Kalau 61 itu di sekitar 400 Tapi ternyata di area ini juga ada Demand yang menahan penurunan dari Bitcoin Ini area ini kalau saya bikin juga disini Ini kok kayaknya Dua area ini cukup dekat bentuknya Jadi memang area ini bisa menjadi area demand Yang menahan penurunan Bitcoin lebih lanjut Saat ini Bitcoin teman-teman Masih belum mampu Menembus MA200 disini Ini adalah garis MA200 teman-teman ya Ya ini garis MA200 Oke sebentar Kehapus teman-teman ya Saya gambar dulu Karena kehapus tadi tidak bisa di undo Oke sudah saya gambar lagi Jadi Untuk Bitcoin ini Dia masih belum mampu menembus MA200 disini MA200 tuh hanya dites aja Area ini berdekatan teman-teman Ada dua resistan penting disini Ya ini Kalau kita tarik malah ada tiga resistan penting Tiga resistan yang bersamaan Yaitu di resistan yang pernah dites sebelumnya Itu di 585 Tapi 585 udah Ya 585 teman-teman 585 resistan Ini resistan pertama 585 Saya tulis disini 5 885 Juta ya Kemudian ada di 614 Yang kedua Itu di 614 Kalau yang 585 tadi Yang ini Ini terbentuk resistannya karena Candle ini Karena candlestick pada saat Histori harganya dulu Kalau yang 614 adalah resistan karena Retracement 38 disini Ini R yang kedua ya Di 614 Terus yang Ketiga Itu adalah di Moving Every 200 Itu kisarnya di 595 595 595 595 teman-temannya Jadi resistan itu Disini Resistannya ada tiga ya Yang berdekatan dengan Harganya sekarang Harganya sekarang Bitcoin adalah Di 537 Yang pertama Karena terbentuk Histori harga sebelumnya Yang kedua Karena MA Yang ketiga Karena Retracement 38 Retracement Jadi untuk supportnya Gunakan di 510 Karena Itu support Fibonacci Dan sekaligus 50% Trend naiknya Kalau sekarang Kalau dilihat dari Indikator Bagaimana Kalau dilihat dari Indikator Seperti ini yang tadi ya Jadi sebenarnya Walaupun harganya Belum Maksudnya Tidak Naik juga Tidak Naik juga Tidak Turun juga Tidak Konsolidasi lah Disitu Tapi sebenarnya Kalau kita lihat Indikator mulai Ada penguatan Kita lihat dulu lah Ke beberapa Dari lagi Ini masih Libur Gini masih Volumenya masih Belum Kerasa Seperti itu Oke teman-teman Segitu aja Update saya Untuk Untuk Bitcoin ya Nanti akan saya update Lagi Mungkin saya agak Slow response Karena lagi Tidak bisa Selalu Di depan komputer Seperti itu Teman-teman Terima kasih semuanya